Halo sahabat Youtube, selamat datang kembali di Zuhar 19 channel. Di video kali ini, kita akan membuat video udara dan mengulas sedikit tentang kapal pembangkit listrik Karadenis Powership Yasin B. Marine Vessel Power Plant, MVPP, dan kapal pembangkit listrik BMPP Nusantara 1 buatan anak bangsa ini. Dan sebelum kita ke videonya alangkah baiknya teman-teman semua mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Kapal pembangkit listrik Karadenis atau Karadenis Powership Yasin B. Marine Vessel Power Plant, MVPP, telah beroperasi di Ambon sejak tanggal 1 April tahun 2017. Kapal berdaya 120 MW ini akan memasuk listrik ke sistem interkoneksi kelistrikan di kawasan Maluku. Cod Commercial Operation Date, atau tanggal operasional dari kapal pembangkit listrik Yasin B. mulai pada tanggal 1 April tahun 2017 dan langsung beroperasi secara penuh sejak saat itu. Yasin B. adalah kapal pembangkit ketiga yang akan beroperasi di Indonesia setelah Zeynett Sultan yang telah beroperasi di Amuram, Sulawesi Utara dan Gokhan B. di Bolok, Tupang. Selain itu, akan terdapat dua kapal pembangkit lainnya yang akan dikirim ke gelauan Sumatera Utara, dengan ukuran dan kapasitas terbesar yakni 240 MW serta Lombok Nusa Tenggara Barat dengan kapasitas tenaga listrik 60 MW, kata UPU. Yasin B. sama seperti kapal pembangkit listrik Zeynett Sultan dan Gokhan B., mampu memberikan daya listrik yang lebih murah karena mesinnya lebih efisien dan dapat beroperasi dengan AFO, Happy Fuel Oil, yang jauh lebih murah daripada ASD, High Speed Diesel. Selain itu, kapal ini juga bersifat fleksibel dalam hal bahan bakar karena dapat beroperasi dengan keduanya baik LMG dan HFO. Fleksibilitas ini akan membantu PLN guna mengoptimalkan pembauran energi. Salah satu hal yang terpenting adalah kapal pembangkit listrik ini tidak perlu pasokan listrik eksternal, Black Start, sehingga teknologi ini sangat cocok digunakan untuk memasok listrik ke pulau-pulau yang beban listriknya berfluktuasi. Yasin B. dioperasikan oleh PT. Car Powership Indonesia, anak perusahaan Carpower Internasional di Turki. PT. Car Powership, berkomitmen untuk terus berinvestasi di Indonesia, dan akan meningkatkan peran serta kemampuan masyarakat lokal. Terima kasih telah menonton! PT. PLN Persero, melalui sinergi PT. Indonesia Power dan PT. PAL Indonesia berhasil membangun pembangkit listrik kapal atau bargain mounted power plant BMPP, modern pertama di Indonesia. Kolaborasi 2 BUMN ini mencatatkan sejarah pembangunan pembangkit listrik revolusioner yang dipasang pada kapal tongkat. BMPP tahap pertama yang dikembangkan PT. Indonesia Power dengan PT. PAL tersebut diberi nama BMPP Nusantara I. Pembangkit mobile berkapasitas 60 MW dengan 6 engine warsila type W20V34DF ini telah selesai dan segera menyukur ke Ambon, Maluku. Adapun kelepasan BMPP ke Ambon ditandai dengan acara delivery to side cell away BMPP Nusantara I, yang dilaksanaan di Dermaga Bandar Barat di kisi kapal niaga PT. PAL di Surabaya Rabu 28.01. Pengkayaan tali telah disambungkan, diikatkan ke baja agar tak lepas. Barge mounted power plant 60 MW, BMPP Nusantara I telah bersandar pada pukul 9 waktu Indonesia Timur di Dermaga Tulehu, Ambon sejak tanggal 8 Februari tahun 2022. Seperti yang diketahui BMPP Nusantara I ini merupakan karya anak bangsa yang bertujuan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah pelosok tanah air sekaligus menggantikan kapal pembangkit listrik buatan Turki, Karadenis Power Sif Yasin Bey. Dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, serta kebutuhan listrik nasional yang belum mencakup seluruh wilayah Indonesia. Maka, diperlukannya segera pembangkit listrik yang mampu memenuhi kebutuhan pasokan listrik nasional. Tentunya penggunaan barge lebih efisien, mengingat pembangunan pembangkit listrik di daratan membutuhkan biaya yang besar dan memakan waktu yang lebih lama. Saat ini, BMPP Nusantara I telah berada pada tahap persiapan komasioning dengan jaringan yang ada di daratan Ambon. BMPP Nusantara I ini memiliki kemampuan dual fuel yaitu menggunakan dua bahan bakar solar dan gas secara bergantian sesuai dengan pasokan dan kebutuhannya. Semoga sebentar lagi akan menjadi lenterah bagi timur Nusantara. Itulah video atau ulasan tentang kapal pembangkit listrik Karadenis atau Karadenis Powership Yasin B. Marine Vessel Power Plant, MPPP, dan kapal pembangkit listrik BMPP Nusantara I buatan anak bangsa Indonesia ini. Semoga videonya bermanfaat dan bagi teman-teman yang suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Terima kasih.